Carrier harga 300 ribuan ini punya quick access yang gede di bagian tengah sini Jadi lu tinggal ngebuka rest rating di bagian tengah sini Lu langsung bisa ngedapetin jaket yang lu punya di sini Tenda yang lu punya di sini, persediaan pakaian di sini Ada nesting juga, matras, minum, dan lain-lain Semuanya bisa diakses di pintu besar yang ada di tengah sini Akan gua kasih tau kelebihan dan kekurangan yang ada di Carrier Green Forest Tarsius ini Dan kelebihannya juga di video ini Oh, hai! Selamat datang lagi di channel Gawang EQTV Ini salah satu carrier yang banyak di request juga dari mereknya Green Forest Kenapa akhirnya gua sering banget untuk nge-review brandnya Green Forest? Karena Green Forest ini akan ikut di event terbesar tahun ini yaitu di Indovest 2023 Makanya gua spill-spill dulu ini untuk produk-produknya Jadi ketika nantinya lu mau mengunjungi bootnya Green Forest di Indovest 2023 Lu udah tau lah sedikitnya untuk produk-produk Green Forest itu ada apa aja Sekarang ada Carrier Green Forest Tarsius 60 liter Ini kapasitasnya 60 liter tapi ketika gua ngeliat deskripsi produknya 60 plus 5 liter 5 liternya ternyata di bagian depan sini Ada dua ruangan yang terbilangnya gede untuk front pocket Dan kapasitasnya kalau digabung ini 5 liter Nanti kita bahas semuanya Ini harganya 500 ribu tapi ada diskon menjadi 385 ribu Kalau emang lu suka nantinya buru-buru karena biasanya Kalau udah tayang videonya itu suka rebutan untuk harga diskonnya Tiba-tiba nanti harga normal tapi rata-rata Green Forest sih selalu lama untuk harga promonya 385 ribu Untuk pilihan warna nanti gua kasih tau untuk pilihan-pilihan warnanya Yang paling gua suka adalah di bagian bahan yang dipakai disini Walaupun harganya terbilang terjangkau tapi kualitasnya itu terbilang mahal Ini pake bahan nylon Dalby dan Cordura Bisa lu liat disini Kalau lu pegang langsung bahannya nih Ini terasa bener-bener premium banget untuk bahan yang dipakai disini Karena harganya itu 300 ribuan ya Jadi ketika gua bilang bahannya bagus Ya gua sandingkan dengan harga yang lu keluarkan nantinya Biasanya untuk harga 300 ribuan itu bahannya jarang yang kayak gini Ini bahannya terbilangnya mahal Ada dua warna sebetulnya nih Yang pertama ada warna abu-abu disini Terus warna hitam disini Ini sebetulnya sama tebalnya Cuman disini kayaknya untuk bahan Corduranya nih Karena untuk bahan disini tuh lebih tebal dibandingkan bahan yang abu-abu sini Ini di bagian-bagian yang rawan untuk jebol Terus di bagian bawah juga Ini bagian penting banget Karena bagian bawah sini sering bersentuhan dengan batu Tanah, akar, dan lain-lain Makanya harus dipertebal kayak gini Di bagian kepala ini ada tulisannya Green Forest Di depan gak ada apa-apa Dan di atas juga gak ada fitur apa-apa Disini ada satu ruangan atau toplet yang memang terbilangnya gede Kita buka Disini gua aplikasikan untuk penyimpanan jaket Terus disini juga dari Green Forest nya udah dikasih Rain cover Jadi untuk rain cover nya lu gak perlu beli lagi Karena udah include Nah ruangannya segede gini Ini terbilangnya luas untuk ruangan yang ada di kepala carrier ini Lu bisa menyimpan jas hujan Bisa menyimpan P3K flysheet Di bagian atas sini Karena untuk flysheet P3K Jangan sampai disimpan di bagian dalam carrier Karena itu produk yang diperlukan secara cepat untuk pengambilannya Jadi disimpan di bagian kepala aja Di bagian kepalanya ini ada adjustable nya Jadi bisa lu naikkan ke atas atau lu turunkan ke atas Di bagian pinggirnya ini ada karet Jadi ketika nantinya lu melakukan packing lumayan over Ini bisa melakukan pergangan yang lumayan lah Ada toleransinya sedikit Satu detail kecil yang selalu gua suka dari Green Forest ini adalah Detail-detail seperti buckle-buckle ini Ini pake buckle asetal premium juga Ketika ditarik kayak gini Itu gak copot Biasanya kalau ada beberapa bakal-bakal yang ketika ditarik kayak gini Copot aja gak ngunci banget kayak gini Dan ini bisa kedengeran dari suaranya Ini bakal-bakal biasanya di carrier-carrier harga 1 juta lebih sih Oke kita lihat ke bagian kepalanya Dan di bagian kepala sini gak ada ruangan Artinya lu hanya dapet satu pocket di bagian toplet luar aja Disini untuk akses utama atau pintu utamanya ada dua perlindungan Atau dua penguncian yang pertama menggunakan buckle disini Dan tali webbing Jadi dari belakang ke bagian depan untuk si buckle-nya Terus di bagian sini ada satu mode serut juga Yang mana ini untuk membuka Tapi gak hanya itu di bagian tengahnya dikasih penguncian juga Jadi untuk penutupan carrier ini dikasih tiga penutupan Nah di bagian atas ini Ini gue aplikasikan atau gue simulasikan untuk penyimpanan Makanan-makanan lu atau persediaan makanan disini Ketika gue buka kayak gini Ada kompor, ada nesting, ada air juga Yang nanti kita lihat di bagian depan Jadi di bagian atas ini masih bisa untuk penyimpanan Persediaan makanan lu Ini sih bukan makanan dalamnya Cuman gue simulasikan aja Biasanya gue bawa makanan ukurannya segini Dan masih muat untuk menyimpan makanan di bagian atas ini Nah ini lebih lancar dibandingkan yang carrier alpaka kemarin Untuk mode serutnya Kalau mode serut alpaka kemarin tuh Ketika diginiin Itu agak mentok-mentok Kalau ini lancar tuh Jadi ini udah lebih bagus Untuk di bagian tali-tali prusik Atau tali di bagian mode serut ini Itu untuk di bagian kepalanya Kita lanjut ke bagian depan Di bagian depan sini Lagi-lagi Nggak ada holder untuk penyimpanan tracking pool Biasanya disini di bagian bawah itu ada untuk kakinya Di bagian tengah depan sini Biasanya untuk kepala tracking poolnya Jadi untuk kedua kalinya Ketika alpaka kemarin nggak ada Ini pun nggak ada untuk penyimpanan tracking pool Atau holder tracking pool disini nggak disimpan Jadi alternatifnya Lo bisa simpan di bagian side pocket Dikencangkan oleh tali kompresi disini Di bagian depan Ada dua front pocket yang gede Yang mana ini ukurannya 5 liter kurang lebih ketika dijumlahin disini Dan ini sangat membantu ketika lo mau menyimpan Keperluan yang memang diperlukan secara darurat Contohnya ketika nanti tiba-tiba hujan di track Lo bisa langsung mengambil secara cepat Jas hujan di bagian front pocket ini Disini ada celana jas hujan Plus ada atasan jas hujannya juga Jadi ini jas hujan satu set Bisa disimpan atau bisa masuk Ke bagian front pocket kanan sini Di bagian kiri gue simpan juga Untuk keperluan hujan juga Yaitu fly seat Ketika nantinya tiba-tiba hujan di track Dan ada beberapa atau sebagian besar temen lo Tidak membawa jas hujan Atau mungkin bawa Cuma ditaruhnya di bagian dalam Lo bisa ngebangun shelter dadakan Menggunakan fly seat Karena memang lo menyimpan fly seatnya itu di bagian depan Jadi lo bisa diandalkan untuk melakukan Tempat berteduh Atau membuat tempat berteduh Shelter dadakan menggunakan fly seat Karena fly seat lo disimpan di bagian front pocket ini Di bagian kiri sini Jadi ini ruangannya tuh gede Nah keuntungannya lagi ketika lo punya carrier ini Front pocketnya itu pakai bahan utama Dari si carrier ini Biasanya front pocket itu ada yang memakai bahan elastis Atau jaring mesh yang elastis gitu Biasanya kalau lo pakai bahan kayak gitu Keuntungannya mungkin lo bisa menyimpan barang lebih banyak Karena kan elastis loh Tapi ketika nantinya terkena-kena ranting Tergores itu akan mudah untuk robek Ini nggak mudah untuk robek Karena pakai bahan utama dari carrier ini Dan yang paling gue suka dari front pocket ini Ya ruangannya tuh dikasih gede banget Untuk kanan dan kiri sini Dan di bagian tengah sini Ada beberapa lekukan tali webbing disini Satu, dua, tiga, empat, lima Untuk menyimpan beberapa aksesoris loh Kayak gelas-gelas karabiner Atau karabinernya itu sendiri Bisa banget untuk disimpan di bagian depan sini Di bagian bawahnya nggak ada tempat untuk penyimpanan rain cover Karena rain cover itu disimpan di bagian atas Yang tadi udah kita jelasin di bagian top plate Ada satu fitur unik di bagian depan sini Yang mana disini punya quick access yang gede banget Biasanya quick access itu kan di bagian bawah Untuk pengambilan teda dan lain-lain Disini quick accessnya dikasih gede banget Bukanya tuh dari mana? Bukanya tuh dari sini Disini lu buka dulu untuk bakal-bakalnya Jadi bakal-bakalnya ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam Untuk bakal-bakalnya enam Jadi ketika nantinya lu melakukan packing disini Resonating itu tidak terdorong terus Karena memang disini dilindungi juga oleh bakal Nah ini quick access yang gede banget sebetulnya Disini gue bisa mengambil jaket untuk tidur gue Terus disini ada tenda juga di bagian bawah Terus disini ada persediaan pakaian gue Dari kaos kaki, daleman, base layer untuk tidur, celana untuk tidur Semuanya ada disini Jadi untuk pakaian ganti gue di satu tempatin di bagian disini Terus disini juga ada matras lipat dari mereknya Green Forest Terus disini juga ada nesting yang gede banget disini Yang mana ini nesting yang sering gue bawa Terus kalau liat ke dalam Ini ada persediaan air juga disini Yang mana ini dua liter Untuk di perjalanan gue Atau untuk persediaan di track Tapi kalau emang masih sisa Bisa untuk persediaan di tenda juga Terus disini ada kompor Kompor ultralight gue Terus disini ada kanister Tabung kanister Dan plastik warna putih ini yang tadi gue kasih tau Yaitu untuk persediaan makanan Jadi ketika lu punya quick access gede kayak gini Biasanya sih gue melakukan packing yang kayak gini aja nih Carriernya ditidurin Nggak perlu carriernya dibediriin Terus lu masukin secara padat secara paksa Melalui akses sebagian atas Karena ini lebih mudah untuk melakukan packing Tapi quick access gede kayak gini Nggak bakal kepake cara maksimal Ketika lu memakai satu trash bag aja Kalau kayak gini kan tetep perawan untuk basah ya Karena memang di gunung itu kadang hujan Kadang panas Nah makanya kalau emang lu nantinya pake trash bag Lu pisahkan antara keperluan tenda Di bagian bawah Satu plastik aja Satu trash bag aja Di bagian atas juga Satu trash bag Jadi quick accessnya itu hanya Berguna untuk pengambilan Antara trash bag tenda dan teman-temannya Atau trash bag pakaian dan teman-temannya Di bagian atas Jadi sebetulnya Kalau emang lu terbiasa pake trash bag Ya quick access ini Tidak terlalu maksimal lah Tapi kalau emang lu tidak pake trash bag Ya mudah banget untuk pengambilan barang-barang Yang ada di bagian tengah sini Mirip-mirip copper lah Ketika lu punya Carrier dengan quick access Gede banget Kayak gini Atau kalau emang lu pengen aman lagi Mending pake Stapshack aja Karena memang untuk Stapshack itu Ya Enggak sekali pake Kayak trash bag Biasanya sekali pake dibuang Kalau Stapshack itu ya bisa berkali-kali pake Nah biasanya Pertanyaan lanjutan Dari fitur kayak gini tuh Itu resletingnya Kan sering banget Ketekan Oleh barang-barang yang ada di dalam Awet gak bang dalam jangka panjang Untungnya Green Forest ini Udah berbaik hati Memakai resleting YKK Di bagian sini Semua Semua resleting Yang ada di carrier ini Udah pake YKK zipper Jadi Kalau emang pake YKK Gue sih lebih percaya Dibandingkan Tidak memakai YKK Karena YKK itu Salah satu resleting Yang udah bagus Untuk kualitasnya Dan nilai plusnya lagi Disini dikasih Buckle yang lebih banyak Jadi satu buckle Di bagian sini Untuk tali kompresi Satu lagi di bagian sini Untuk tali kompresi Di bagian bawah sini Ada dua Terus di bagian kiri Sini juga Ada buckle Untuk lebih melindungi Agar si bagian resleting ini Enggak bekerja terlalu keras Karena memang dikasih Bakal-bakal Untuk lebih melindungi Penutupan dari bagian Quick access yang gede ini Itu untuk bagian unik Dari carrier ini Sekarang kita ke bagian Kiri dan kanan Dari carrier ini Ke bagian kanan dulu Tapi kayaknya sih Sama aja Kiri dan kanan Sebetulnya Dan lagi-lagi Enggak ada lubang Untuk masuk Atau keluarnya Selang water blader ya Jadi kalau emang Lu terbiasa menggunakan Water blader Untuk minum di track Perendakian Ini enggak ada lubangnya Jadi perlu lu pertimbangkan Nantinya Di bagian kanan sini Ada dua tali kompresi Yang tadi kita udah buka Yaitu ini Membantu menutup Quick access disini Nah tali kompresi disini Dikasih Tali webbing yang Pendek Jadi lu kemungkinan Enggak bisa menyimpan Matras lipat Di bagian Kanan Atau kiri disini Karena memang Dikasih tali kompresi Yang pendek disini Ini bisa difungsikan Untuk penyimpanan Frame tenda disini Atau penyimpanan Barang-barang lain disini Nah di bagian bawahnya Dikasih Side pocket Yang mana memakai Bahan Utama Dari carrier ini Sebetulnya memakai bahan Kayak gini ada enak Dan gak enaknya juga Yang pertama Hampir mirip dengan Front pocket tadi Yang pertama Ini kan bahannya itu Kaku ya Karena memang kuat Tujuannya itu Ketika terkena ranting Atau tergores-gores itu Tidak mudah untuk rusak Dalam jangka pendek Tapi ketika nantinya Lu mau memasukkan Tumbler Ke bagian side pocket sini Agak lumayan maksa Jadi ketika lu buka Kayak gini Lu lihat kayak gini Tuh Ini Lubangnya kecil Gitu kan Lubangnya kecil Jadi untuk masukin tumbler Harus agak maksa Dan gak bisa Diameternya yang terlalu gede Nah Solusinya Di bagian dalam sini Jangan terlalu padat Untuk lu Melakukan packing Karena Untuk ruangan Penyimpanan tumbler Yang ada disini Enaknya sih pakai Bahan-bahan elastis aja Mes-mes elastis Tapi di bagian bawahnya Dikasih Bahan utama Dari carrier ini Jadi Ada kekurangan Ada plus minusnya juga lah Ketika lu punya Side pocket kayak gini Di kiri sama juga Gak ada perbedaan Sekarang kita bahas Ke bagian dalamnya Kita lihat ada tempat Untuk water blader Atau enggak Kita lihatnya dari Akses gede ini aja ya Karena emang langsung kelihatan tuh Jadi lebih Lebih kelihatan Dibandingkan kita Ngelihat dari Akses utama atas Disini gak ada tempat Untuk penyimpanan Water blader Biasanya kan ada Gantungannya juga disini Ada pun resleting Ini dihususkan Untuk lu Memudahkan Pengambilan Frame yang ada disini Jadi disini Punya double frame Yang memakai Bahan aluminium Jadi carrier ini Udah punya Frame nya Dan di bagian sini Gak ada sekat Gak ada apapun Di bagian bawahnya Jadi Untuk carrier ini Di bagian dalamnya Lebih ke polos aja Gak ada pocket apapun Terutama untuk lu yang terbiasa Menggunakan water blader Carrier ini Gak ada tempat Untuk penyimpanan Water bladernya Sekarang kita Ke bagian yang Penting juga Dari sebuah carrier Yaitu Kenyamanan Back system Disini Kalau gue lihat sekilas Ini mirip banget Untuk back system nya Dengan back system Flamingo Dari Green Forest Yang mana Udah ada review nya juga Disini warna biru juga Untuk si Mesh nya Dan di bagian dalam Dikasih busa yang Ini busa-busa yang Padat Tapi empuk Kalau busa-busa Kayak gini tuh Lebih kepada Enggak mudah Kempes Dalam jangka panjang Karena Ini padatnya itu Memang bener-bener Awet Dalam jangka panjang Dan memang padatnya itu Bukan padat-padat yang Nantinya kerasa-keras Di bagian punggung Tapi Lebih nyaman Ketika lu pakai Berjam-jam Sambil membawa beban Di track pendakian Karena gue udah Beberapa kali Nge-review produk-produk Dari Green Forest Khususnya di carrier Gue perhatiin Di bagian Solder strap nya itu Selalu diperhatikan Terus Oleh Green Forest Makanya di beberapa Carrier nya itu Selalu ngasih Busa di Solder strap itu Yang nyaman Yang mana Enggak terlalu Empuk banget Karena yang empuk banget itu Biasanya Cepat pedas Dan gak terlalu Padat banget Ini dikasih Busa-busa yang Kerasanya itu Nyaman ketika lu Pakai nantinya Berjam-jam Sambil membawa beban Terutama di bagian Carrier ini Di bagian Solder strap nya Atau busa di bagian Solder strap nya itu Dikasih Busa yang nyaman juga Nanti kita cobain Nah disini ada Tali dada juga Yang mana disini Udah include Untuk fluid nya Dan ini bakalnya Lagi-lagi bagus ya Tuh Bakalnya itu Bakal-bakal yang Emang premium Terus di bagian Hip belt nya ini Dikasih busa yang mana Kalau gue bandingin Busa yang ada di Hip belt ini Lebih empuk Busa yang ada di Solder strap ini Tapi nanti kita cobain Gimana pelukan Dari hip belt nya ini Dan disini Dikasih Lubang-lubang Sirkulasi udara Di bagian Busa Di dalamnya Jadi ini Busanya itu Bukan busa yang memang Polos Tidak ada lubang Disini dikasih Lubang-lubang Untuk sirkulasi udara Terus dilapisi lagi Sama bahan mesh Disini Akan gue coba Untuk kenyamanan Dari carrier ini Akan gue coba Oke Nah Iya Yang tadi gue bilang Ini solder strap nya itu Busanya itu selalu enak Untuk bantalannya Coba Oke Posisinya udah aman Udah di atas tulang ekor gue Atau di pinggang gue Nanti gue simpen dulu Untuk si mic nya disini Ini terserang Back system nya Pas di torso Gue Atau di ukuran torso Punggung gue Gue jelasin Satu persatu disini Yang pertama Gue akan jelasin dulu Untuk solder strap nya Nah disini Solder strap nya itu Bisa lo lihat Dari kamera ya Disini gak ngasih jeda Yang Jauh banget Artinya Solder strap ini Bener-bener nempel banget Dari Ujung sini Sampai ke depan sini Bener-bener nempel Biasanya gue lebih nyaman Ke solder strap Atau ke carrier Yang mempunyai solder strap Kayak gini Jadi nempel semua Jadi gak Gak jauh gitu Biasanya kan suka ada Ruangan yang kosong Tuh ini Bener-bener pas banget Untuk solder strap nya Terus di bagian sini Busanya yang tadi gue prediksi Kenyamanan busanya itu Ya Green Forest Selalu memperhatikan Kenyamanan di busa ini sih Kayaknya Makanya ini Lebih nyaman dibandingkan Carrier Cirmai kemarin sih Untuk busa yang dipakai disini Yang kemarin gue review Untuk array cirmai itu Terus di bagian hip belt nya ini Ini memang busanya itu Tidak sempuk Tidak seenak Di bagian solder strap Tapi untuk Pelukannya itu Ya sesuai juga Dengan lingkar pinggang Yang gue punya disini Jadi pelukan dari belakang Ke depan sini Pas banget Di ukuran lingkar pinggang gue Dan disini Masih ada sisa Tali webbing Yang mana ini masih Ngasih toleransi Untuk gue Mengencangkan Si tali webbing Atau tali hip belt Yang ada disini Nah ini salah satu Ukuran torso carrier Yang gue suka Biasanya ada beberapa carrier Yang gue pake itu Pundak itu Bekerja lebih keras Biasanya Si pinggangnya itu Ya satai-satai aja Karena memang Lebih neken Atau lebih ngebeban Di bagian pundak Ini kebagi dua Jadi 50% Di bagian pinggang gue Untuk bebannya 50% juga ditanggung Oleh pundak gue Jadi ini salah satu Back system Yang mana Bisa gue kasih nilai Hampir 9 sih Untuk kenyamanan Back system yang ada disini Cuman Masih ada satu kekurangan Atau yang gue kurang Suka sedikit aja Yaitu Penarikan di bagian Hip beltnya ini Lebih nyaman Ngedorong ke bagian depan Biar lebih enak Kalau ini ke bagian depan itu Agak kurang Bertenaga aja Untuk gue narik Tapi ini untuk webbingnya Masih aman Jadi bukan webbing-webing Yang susah untuk ditarik Webbingnya masih aman Untuk ditarik Dan ngasih penguncian Yang oke juga Jadi gue kasih nilai Untuk si kenyamanan Back system ini 8,9% Jadi hampir 9 Untuk kenyamanan Back system ini Kalau gue Lihat-lihat lagi Ini lebih nyaman Dibandingkan si Siren kemarin ya Siren 8,5% Ini hampir 9 Untuk kenyamanan Dari si carrier ini 8,9% Per 10 lah Untuk si kenyamanan Carrier ini Di bagian sini Ada satu saku Di bagian hip beltnya Ada satu saku Yang pakai resletingnya Kakak juga Cuman Cuman Kalau emang lo terbiasa Menggunakan dua saku Di bagian hip belt Disini gak dikasih saku Hanya ada Satu saku Di bagian Kiri aja Di bagian kanannya Dikasih kompensasi Tali webbing Untuk menggantungkan Beberapa aksesoris Lu nantinya Sekarang gue akan Ngomongin kelebihan Dan kekurangan Yang gue temukan Di carrier green forest Tarsius 60 liter Ini Kita ngomongin Kelebihannya dulu Kelebihan yang pertama adalah Dengan lo mengeluarkan Harga 385 ribu Lo ngedapetin Bahan yang terbilangnya Mahal disini Karena Bahan yang dipakai disini Yang tadi gue bilangin Ini pakai bahan Nylon Dalby Yang mana dikombinasikan Dengan Cordura Yang mana biasanya Bahan-bahan kayak gitu Dipasang Di carrier Yang mempunyai harga Di atas 800 ribuan Biasanya Kalau si green forest ini Harganya 385 Jadi Lo gak bakal rugi-rugi amat lah Untuk membeli tas ini Karena memang Lo dapat Bahan yang memang Terbilangnya mahal disini Kelebihan yang kedua adalah Gue suka Pemakaian Di beberapa bahan Yang ada di back systemnya Khususnya di bagian Busa Di shoulder strapnya Tadi itu Bener-bener nyaman banget Di bagian punggungnya juga Termasuk yang nyaman Cuman gue lebih Nyaman banget Di bagian Bahan busa Yang dipakai Di shoulder strap Dari carrier ini Kelebihan berikutnya adalah Kenyamanan dari Back system Green Forest Tarsius ini Gue kasih 8,9 Per 10 Hampir 9 Untuk kenyamanan dari carrier ini Karena Ketika tadi gue coba Untuk setting di bagian Shoulder strapnya Di bagian hip beltnya Pelukannya itu Ngebuat Beban itu Terdistribusi Secara merata Untuk beban Yang gue pikul Di badan gue Jadi Kenyamanannya itu Hampir menyentuh 9 Kelebihan berikutnya Yang mana ini Jarang atau tidak Semua carrier punya Yaitu Akses besar Di bagian tengah Yang tadi kita udah lihat Yang mana akses besar itu Mempermudah lo Untuk mengambil Barang-barang yang ada di tengah Atau untuk melakukan Packing Di bagian carrier ini Kelebihan berikutnya adalah Carrier ini udah mempunyai 2 frame Aluminium Di bagian dalam Jadi dibandingkan Carrier yang tidak mempunyai frame Itu akan lebih cepat Untuk pegal Kalau udah punya frame Kayak gini Untuk pegal itu Ya tergantung Bahan busa yang dipakai Nantinya Kalau ngeliat Si carrier ini sih Seharusnya Aman-aman aja Untuk pemakaian Bahan yang ada disini Kelebihan berikutnya Gue selalu suka Green Forest ini Selalu memperhatikan Detail-detail kecil Contohnya Bakal-bakal yang ada disini Pake bakal asetel premium Yang mana bakal yang kayak gini Itu ya Biasanya dipake Di carrier-carrier mahal juga Tapi untuk carrier Harga 300 ribuan Berbaik hati Untuk memakai Bakal-bakal yang premium disini Kelebihan berikutnya Lo gak perlu Membeli lagi rain cover Karena carrier ini Udah include rain cover Kelebihan yang terakhir Semua resleting Yang ada di carrier ini Udah memakai Resleting YKK Zipper Karena memang YKK itu ya udah bagus ya Untuk kualitasnya Jadi Untuk lo ngedapetin carrier ini Pengennya itu Awet dalam jangka panjang Ya kemungkinannya ada Karena Salah satu detail kecil Di resleting Udah pake resleting Yang mana Bagus untuk resletingnya Sekarang kita ngomongin Kekurangannya Kekurangan yang pertama adalah Tidak adanya Tempat untuk water blader Dan Lubang untuk keluar Dan masuknya Selang water blader Kalau selama ini Lo terbiasa minum Di track pendakin Itu menggunakan Selang water blader Ya ini gak ada Jadi perlu Lo pertimbangkan lagi Kekurangan berikutnya Kalau emang lo terbiasa Menggunakan dua saku Di bagian hip belt Carrier ini Hanya punya satu saku aja Kekurangan yang berikutnya Tidak ada Holder untuk Penempatan tracking pool Entah itu untuk Kepalanya Ataupun untuk kakinya Jadi untuk penyimpanan Tracking pool Dimana bang Bisa disimpan Di bagian Tali kompresi Di kanan Ataupun di kiri Karena untuk penyimpanan Khusus tracking poolnya Gak disediakan disini Jadi itu Ada kelebihan dan kekurangan Dari carrier Green Forest Tarsius 60 liter ini Kalau emang lo suka dengan carrier ini Udah gue cantumin Untuk link pembeliannya Di deskripsi video ini Kalau emang lo suka dengan Konten kali ini Silahkan di like Sama di share Kalau lo suka dengan channel ini Silahkan di subscribe aja Thank you banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh